Guys, kalian tau sama es krim Miksye? Yap, aku cuma mau bilang Congratulations untuk kalian openingnya Ke yang seribu satu di channel JL Gaming Betul kata pepatah guys ya Jangan biarkan rukomu kosong atau bahkan Diambil oleh Miksye Dan sekarang jangan biarkan kontenmu kosong Atau bahkan diambil oleh Miksye Oke, so videonya teman-teman Subscribe channel, like, comment, dan share juga ya guys Thank you Dan kita masuk guys ini ke game dari Roblox Miksye Tower Yap guys, jadi hari ini Kita bahkan menaiki tower Dari Miksye yang konon Katanya dia adalah Malaikat pencabut rukom kosong Apakah nanti di atas kita Bakalan bertemu dengan banyak es krim guys Atau emang Hanya kosong seperti Konten pada channelku hari ini Maka dicabut guys Nyawa konten channelku ya Diambil sama Miksye guys By the way, aku baru bangun tidur guys Dan karena udah baik teman-teman Request aku untuk bermain game Roblox Yaudah, yuk mari kita liat nih guys Miksye tau nih, akhir-akhir nih lagi cukup rame juga Dan juga Kita masuk guys ini Wuuu Itu udah ada maskot dari si Miksye nya Kenapa kamu gendur sekali? Kebanyakan makan es krim bang Jujur kamu, apakah itu suara kamu? Aku juga mau Oh iya Aku juga mau deh sambil jelatin es krimnya Padahal es krim bentuknya kayak gini deh Be a berry bean sundae Aku jadi berry bean sundae guys Tidak nyawaku dicabur oleh Miksye Jangan sampai dimakan aja kita guys ya Pertakutan wakati O heel Kira kau Aduh, aduh. Banyak request aku main Roblox. Sekarang aku malah di sini terjebak, guys. Menjadi es krim. Es krim mango, by the way, paling aku suka. Ini yang paling aku suka. Ini yang paling aku suka, guys. Kayaknya wajib coba sih. Tapi ini konspirasi sih, guys. Mise menggunakan Roblox menjadi alam untuk marketing pemasarannya. Udah, guys. Bagaimana itu, guys? Mise udah menjajah Roblox. Apakah Mise beneran bahkan menjadi penguasa dunia selanjutnya? Apakah Mise bakal beneran bisa menghentikan perang dunia keempat, guys? Mari kita tunggu. Oke, sekarang saatnya kita pergi masuk ke Oreo Sunday. Oreo Sunday, yap. Iya, tidak deh. Aku lebih mendingan menjadi mangga daripada Oreo. Jujur. Oreo Sunday itu kayak apa, ya? Udah terlalu mainstream, guys. Itu di mana-mana ada. Jadi, aku kurang tertarik. Mending saya menjadi mangga saja. Aduh, aduh, aduh. Kepala aku nyangkut. Nia, wowo, aini. Mise, pion, seng, tian, mimi. Entah apa artinya. Bahasa mandain ku jelek. Tapi, yang aku tahu, aku cinta kamu. Kamu cinta aku. Apalagi ini. Oh, strawberry Sunday. Strawberry, tapi Sunday. Oh, Sunday itu ice cream, deh. Lebih mending mangga sama tinggal strawberry. Saya tidak mau menjadi strawberry. Aku mau mangga. Ah, ah. Aduh, aku terlalu gendut untuk melewati ini. Ah, ah, ah. Aku terlalu gendut. Kebanyakan makan es krim. Iya, tengah-tengahnya ada yang ngambang di sana. Warna pink, ya. Bukan warna kuning. Warna kuning patut dipertanyakan, guys. Uh. Dapat bits. Wow. Gile. Ini sih kalau beneran orang Mise ngebuat, guys. Ini sih S3 marketing, sih. Ini sih S3 marketing, sih. Uh, apa ini? Apa itu? Kenapa ada gold? Oh, oke. Lupakan. Mise. Ah, ah, panas. Ah. Ada lava. Tidak. Ah. Wow. Vanilla ice cream. Wah, vanilla ice cream. Uh. Itu bisa jadi ice cream, ini. Uh. Uh. Mukanya. Halo, apakah kamu makan saya? Uh. Oh, tidak. Terima kasih, deh. Udah jijik aku melihat kamu sejak kapan. Kamu punya tangan. Sebesar itu. Dan wafanya gak kayak gini, deh. Sawo, deh. Ah. Jadi kamu pecah nanti. Tapi ice cream cone ini, ya. Sekarang, guys. Akhir-akhir ini. Tentang apa, setiap aku memesan ice cream cone, pasti selalu kosong. Cornnya selalu kosong. Padahal ini ice cream cone ini, harga itu murah bersih. 8.000, guys. Bayangin. Kalau yang pakai cup itu 16.000. Kalau yang mango, strawberry, dan lain-lain, 16.000. Gila, aku hafal banget, ya. Ah. Tidak. Tidak. Tanganku terlalu besar. Ah. Oke. Oh. Apalagi di sini, nih. Bi emokamisek. Ah. Gak tau itu. Gak tau. Emang ada emokamisek, ya. Mokakopi. Oh. Kopi milsek, ya. Oke, deh. Kita sebentar lagi, guys. Sepertinya bahkan mencapai penghujung dari menara tower ini, guys. Mari kita lihat apa yang ada di atasnya. Aku penasaran. Ini setauku mau kamil sekian terakhir. Dan, yap. Yap. Tidak ada lagi, guys. Sepertinya di atas. Hati-hati. Loncat. Agak mirip. Mister Pochi, ya, nih. Kalau kayak gini, ya. Kepalanya putih. Loncat-loncat terus. Oh. Thanks for playing. Wah, gila. Serem, 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 serem. Ah, yay. Kita adalah penguasa dunia yang baru. Dan sekarang aku resmi menjadi malaikat pencabut konten. This is reward for you. Okay. Pull to save snow king at lobby. Ooh. Okay. Wah. Sekarang kita punya, guys. Tongkat. Tongkat obor. Dengan obor apinya, yaitu es krim. Oke. Yaudah. Mari kita selamatkan, dah, guys. Sini. Mau. Hampir saya meninggoy. Kamu bukan penguasa dunia. Aku juga mau. What? Oh, itu dari si stick-nya. Aku juga mau. Kita sudah menyelamatkan si snow king, guys. Yep. Ini dia. Iya. Halo, dunia. Di sini ada malaikat pencabut. Ruko kosong. Sudah hadir ke dunia. Dan aku bakal menguasai dunia ini. Dengan hidungku yang sangat mancung. Karaoke session. What I need it? I want me to be in the room. I want me to be in the room. What I need it? I want me to be in the room. What I... Oh. Yup, guys. Jadi itu dia. Ternyata isi dari tower paling atas. Tidak ada beribu-ribu es krim atau apa. Hanya kosong. Dan kita malah dikutuk menjadi si snowman es krim ini, guys. Yang cuman... Aku juga mau. Dan ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, guys. Jangan biarkan kontenmu kosong. Atau nanti kita bakal diisi oleh Mise. Aku juga mau. Aku... Ada orangnya nggak ada? Aku juga mau. Aku berharap tidak ada konten Mise lain dia lagi di kontenku. Tukup kali ini. Karena ini udah video promosi satu Mise sih. Kalian kalau misalnya ada rekomendasi game Roblox apa. Ya, selain Mise ini. Nah, kalian coba kembali di bawah aja, guys. Dan untuk dari gameplay Roblox-ku. Begini aja dulu. Roblox Mise Tower, guys. Yup. Jadi hari ini kita mendaki menara paling atas dari Mise. Dan malah bertemu dengan segrombolan... Para pasukan Mise yang serap. Ini siap untuk menyarang dunia, guys. Untuk menguasai dunia, dia. Yup, yup. Tapi keren sih. Keren sih ini sih. Mise. Kalau ini brand marketing, S3 marketing sih. Yup. Oke, jadi ketemu-temu ada videonya. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share juga, guys. Thank you.